Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Hari ini saya akan share cara untuk menghapus cache Macbook secara manual tanpa menggunakan aplikasi khusus. Fungsi menghapus cache di Macbook ini adalah untuk menghemat ruang penyimpanan kita. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Budi Tutorials ini agar bisa mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Apabila tempat penyimpanan Macbook kita hampir penuh, satu hal yang kita pikirkan adalah pindahkan file-file dari Macbook kita ke tempat penyimpanan eksternal lainnya. Atau hapus file-file yang tidak diperlukan lagi di Macbook kita. Nah, ada satu cara lagi untuk menghemat ruang penyimpanan atau storage Macbook kita. Yaitu dengan menghapus cache yang tersimpan di Macbook kita secara rutin. Jangan khawatir, menghapus cache ini tidak akan merusak Macbook kita. Oke, pertama-tama coba kita lihat dulu berapa banyak ruang penyimpanan yang telah kita pakai di SSD Macbook kita. Klik logo Apple, kemudian About This Mac, kemudian kita klik Storage. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ruang penyimpanan Macbook kita adalah sebanyak 251 GB. Kemudian yang masih tersisa adalah 66,02 GB. Setelah itu, coba kita menghapus cache dan kemudian kita lihat hasilnya. Kita close dulu yang ini. Oke, kemudian untuk menghapus cache di Macbook kita, kita pergi ke Go. Kita klik Go. Kemudian kita klik Go to Folder. Di library sini, kita ketikkan cache. C-A-C-E-S. Kemudian kita klik Go. Oke, ini adalah semua cache yang tersimpan di Macbook kita. Kita bisa memilih cache mana saja yang ingin kita hapus, atau bisa juga menghapus semuanya. Coba saya hapus semuanya. Move to Thresh. Oke, kita klik Close. Kemudian kita hapus Thresh kita. Oke, kemudian kita lihat tempat ruang penyimpanan kita lagi. About this Mac, kemudian Storage. Oke, tadi adalah 66 kan. Sekarang sudah menjadi 67,3. Berarti sudah ada sekitar 1 GB yang kita hemat. Mudah bukan? Oke, demikian saja cara untuk menghapus cache di Macbook kita. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon like video ini dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya. Saya juga akan terus posting video-video tutorial mengenai tips and trick Macbook lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan ikuti channel Budi Tutorials ini dengan klik button subscribe untuk berlangganan ya. Terima kasih. Terima kasih.